Bagi orang Indonesia belum makan namanya kalau belum makan nasi. Nah namun hadirnya sorghum dinilai layak jadi makanan pokok di masa depan menggantikan nasi. Koresponden Roni Satria mengajak Anda mencicipi ragam olahan sorghum sebagai superfood baru. Mungkin gak suatu hari gak makan namanya kalau belum makan sorghum gitu. Oh bisa juga bisa. Sudah siapkah Anda beralih ke sorghum? Pertanyaan ini sontak menghebohkan masyarakat Indonesia yang terbiasa bersantap dengan nasi dalam berbagai hidangan sehari-hari. Sorghum merupakan tanaman serealia yang berasal dari tanah gersang Afrika Timur. Bulir-bulir sorghum menyerupai padi dan jagung yang sejatinya telah lama dikenal petani namun terlupakan. Padahal sorghum diklaim lebih unggul dalam hal nilai gizi. Pemerintah tengah gencar mengembangkan sorghum sebagai bahan pangan nasional. Kementerian Pertanian mulai mengembangkan 15 ribu hektare tanaman sorghum dan akan diperluas menjadi 40 ribu hektare pada 2023. Bila nasi seolah tak tergantikan lantaran kemudahan pengolahannya, bagaimana dengan sorghum? Dari sisi teknik pengolahan, ada challenge apa biasanya untuk mengolah? Kalau misalnya nasi goreng kita sudah tahu ya, sudah biasa mungkin dengan beras dan segala macam. Kemudian rancam pun kalau membuat dengan sorghum ini, apa challenge-nya? Kalau ini kan sorghum ini rasa dan teksturnya kalau boleh dibilang nggak ada rasa. Nggak ada rasa gitu kan manis ya. Karena memang dia kandungan glukosanya juga bagus gitu. Rendah gitu kan dibandingkan dengan yang lain gitu. Setidaknya dibutuhkan air dua kali lebih banyak dibanding saat memasak beras putih biasa. Tekstur sorghum lebih kenyal dan perah, menyerupai kacang hijau bila bulirnya dipecah. Chef Rahmat mengajak saya mengolah sorghum menjadi terancam. Cukup Chef, belum ya? Belum ini ya? Belum, dikit lagi. Masih ngos-ngosan. Terancam adalah makanan khas Jawa Tengah yang mirip dengan urap. Di dalamnya terapak toge, kacang panjang, timun, daun kemangi, yang semuanya serba segar diaduk dengan kelapa parut berbumbu bawang putih, cabai, dan kencur. Selanjutnya Chef Rahmat meramu sorghum menjadi nasi goreng. Biar terlihat ya. Teknik memasak nasi goreng sorghum tak berbeda dengan nasi goreng biasa. Tidak terlalu sulit pula untuk memastikan sorghum bercampur rata dengan bumbu nasi goreng. Sebab sorghum tidak berubah warna bila ditumis di dalam wajan panas. Gak makan kalau gak makan nasi. Selama ini udah ada mindset itu ya orang Indonesia. Mungkin gak suatu hari gak makan namanya kalau belum makan sorghum gitu. Bisa juga, bisa. Meski sorghum bisa diolah menjadi beragam hidangan, kendala mendapatkan sorghum di pasaran relatif masih tergolong sulit. Dokter spesialis Gizi Klinik Mulya Nahdaya mengatakan, sorghum sebagai sumber nutrisi yang mengandung polifenol atau antioksidan lebih tinggi. Bahkan bila dibandingkan dengan buah-buahan jenis beri. Sorghum ini juga ternyata dalam 100 gram itu lebih mengenyangkan dibandingkan beras. Kenapa? Karena yang menonjol adalah proteinnya juga lebih tinggi. Dalam 100 gram beras itu proteinnya sekitar 8 gram. Kalau sorghum bisa 11 gram. Dan yang menarik itu seratnya. Seratnya tinggi banget. Kalau di 100 gram beras itu seratnya sekitar 1-2 gram. Di sorghum bisa 6 gram. Usai memasak nasi goreng sorghum, Chef Rahmat melengkapi santap siang saya dengan dessert atau pencuci mulut yang juga berbahan tepung sorghum. Yakni bolu gulung sorghum. Kita melihat bahwa begitu tari proses pun kalau kita lihat tidak terlalu sulit ya. Ya, tidak terlalu sulit. Jadi, prospek kedepannya ini untuk bisa seperti yang digadang-gadangkan akan menjadi superfood itu secara personal, Chef melihatnya seperti apa? Untuk sorghum sendiri ini sih menurut saya punya nilai jual yang sangat tinggi ya. Kesempatan untuk bersaing dengan mungkin ya boleh dibilang kayak gandum. Saya rasa tidak akan takut lah untuk sorghum sendiri ini. Bahkan kalau diolah dengan benar, dengan tingkat kreasi yang lebih banyak ya pasti akan mengungguli. Tidak seperti nasi putih atau nasi merah yang sedikit manis, rasa sorghum cenderung lebih netral. Butuh pembiasaan bagi lidah masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan cita rasa kuat. Karakter rasa netral pada sorghum justru mempermudah tanaman ini masuk ke segala jenis hidangan, asalkan diolah dengan cara yang tepat. Roni Satria, Septe di Pradana, Jakarta